Hai Metrakis Apa kabar sama teman-teman Kabar baik Wah kita seneng ya tadi ya Hari ini kita kembali lagi ibadah Tapi sebelum kita mulai ibadah Ada yang harus diperhatikan loh Apa ya yang pertama Pakai pakaian tadi Oke teman-teman Semuanya udah pakaian-pakaian yang rapi ya Terus kalau punya kakak, saudara Diajak yuk untuk beribadah Persembahan yang diberikan orang tua Titip ke orang tua Supaya ditransfer ke gereja Nah yang terakhir Mari beribadah Dengan semangat Dan sungguh-sungguh Yuk adik-adik semuanya Lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Hari ini Kami mau Mulai ibadah kami Berkati teman-teman Yang ada di rumah Dan dimanapun Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Yo adik-adik semuanya Kita mau memuji Tuhan Kita mau menyapa Tuhan Di pagi hari Di siang hari Di sore hari Kita mau angkat pujian Bagi Tuhan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Selamat pagi Provodius Terima kasih Tuhan Yesus Atas anugerahmu Selamat pagi Lalu Terima kasih Tuhan Yesus Ku memuji Ku mensyukur Pemuliakan namamu Alah Bapak Putra Rokudus Terima kasih Ayat Allah Alah Bapak Putra Rokudus Terima kasih Alah Bapak Alah Bapak Putra Rokudus Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan yang baik Kami bersyukur Tuhan yang baik Terima kasih Haleluya Kami sangat bersyukur Kau bagi Tuhan Kau bagi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Tuhan Yesus Kami mau memuji Tuhan Kami mau bersyukur Tuhan Kami mau bersyukur Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Kudang hidang 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 Kudung yang tinggi Kudung-tudung, turung-tudung Membayang dana Kumerang di laut Di luas mengertang Yesus berserti kanan Kau ada ikannya Kau ada Di kiri Kau ada Di atas Dan di bawah Kau ada Disuka Disuka Kau ada Di luas mengerti kanan Kau ada Kau Allah Yesus Tuhan Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kiri Kau ada Di atas Di bawah Kau ada Yesus Tuhan Kau ada Di luas mengerti kanan Kau ada Di luas mengerti kanan Kau Allah Yesus Tuhan Kau Allah Yesus Tuhan 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 Yesus kami Kami mau siapkan hati kami Untuk dengar firman Tuhan Berkati Semua kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Halo 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 Semuanya Setelah memuji Tuhan Dan semuanya bersuka cita Nah pada hari ini Kady mau cerita Tentang Soal kabar gembira Telah mendapatkan anak Wah Kabar bahagia Kabar baik Kak Tadiah pernah denger kabar bayi gak? Pernah, wah luar biasa, terus kan gimana Kak? Nah, tapi ceritanya sebelum kepada tokoh yang kita mau itu cari satu cerita dulu Apa itu Kak? Kita mau denger? Tadiah pernah gak berdoa? Minta hadiah, hadiah kepada Bapak di surga Aku pernah sih Kak, pernah Oh adik-adik di rumah pernah gak? Pernah, oh pernah Nah pada suatu ketika Tadiah melihat temannya sedang bermain boneka Nah Tadiah ingin, ya kan? Tadiah ingin mendapatkan bonekanya itu Dan dia berdoa, berdoa untuk mendapatkan hadiah boneka itu Tapi Tadiah belum mau ngomong sama Papa Karena Papa lagi banyak keperluan Akhirnya Tadiah berdoa saja Suatu ketika Papa Tadiah melihat Tadiah mau suatu hadiah Tahu kerinduan anaknya untuk mendapatkan hadiah Akhirnya Papanya Tadiah bilang, Tadiah mau hadiah Tadiah senang gak kalau dapat hadiah dan Papi? Senang gak? Senang Teman-teman juga senang kan? Iya, Kak Yuruh senang gak? Senang banget Kak Senang dong Oh pasti senang Aduh, semua pasti senang Nah, waktu itu Papanya bilang, oke Kalau mau mendapatkan hadiah, Tadiah harus bantu Papi dulu Nah, setelah itu Wah, Tadiah bantuin Papi Akhirnya Papi memberikan hadiah Boneka keinginan kan? Hadiah Nah, adik-adik kalau kita punya keinginan Kita bawa dalam doa Dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan kehendaknya Nah, ini satu tokoh Ya, satu tokoh Dia bernama Sakaria Wah, Sakaria Sakaria Bermanfaat itu Kak Ada satu nama nabi Sakaria juga Tapi ini seorang imam Oh, ini juga ya Ya, imam Nah, kalau imam tugasnya adalah di baik Allah Melayani ya Kak Melayani di baik Allah Nah, pada suatu ketika seluruh imam dipanggil untuk diundi Untuk tugas pelayanan Mereka pada saat itu diundi Nah, pas waktu diundi, waktu diundi Tiba-tiba undian itu tiba ke Bapak Sakaria itu Oh, berarti dia menang undian itu Kak Nama undian Untuk melayani terpilih menjadi peraya Tuhan Di baik Allah Melayani Tuhan itu Bukan hak bisa berdoa Bisa juga menyambung-nyambung Mengersihkan gereja menyambung-nyambung Eh, tapi bukan hanya di gereja juga dong Kak Yuling Dimana saja Dimana saja Di rumah, di sekolah Kalau kita bisa melayani Itu suatu kohor Kohor mata Kalau kita yang nanyi sekarang Kita melayani juga Tanya juga melayani Melayani Memuji Tuhan Nah, begitu Kak Nah, waktu-waktu Waktu tiba tugasnya Sakaria Iya Laku tugasnya membawa kupat Nah, tiba-tiba Mereka Tuhan datang Ada Mereka Tuhan Nah, Mereka Tuhan Senang dong ya Senang Mereka Tuhan datang kepadanya Mereka Tuhan 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 Rasanya только Dia keluar Ya kan Dia keluar semua Di waktu dia ditanya oleh imamnya Kenapa Kepada Sakaria Wah seluruh imam Tahu bahwa Tuhan Datang kepada Sakaria Tuhan berbicara Kepada Sakaria Ya Tuhan Berbicara bahwa Sakaria akan mendapatkan Anak Istrinya akan memandung Berarti Apa yang didoakan Sakaria Terkabul ya kak Tahu Seperti tadi Iya Minta boneka Terkabul Kali ini mau minta apa sih Kali ini minta boneka aja lah Adik-adik mau minta apa Di rumah Ya doa ya kakak Sakaria Betul Tapi kalau udah doa gak percaya Gak boleh juga adik-adik Betul Udah doa harus Percaya Kalau gak percaya Nanti kakak Sakaria Gak bisa ngomong Betul Ataupun jadi Sedih kecewa sama Tuhan Kalau gak percaya Nah Adik-adik harus berpercaya Pasti dikabul Dikabulkan Senang gak Kalau dikabulkan doanya Senang gak Tadya Senang gak Kakak Sakaria senang gak Senang Semua kita senang Karena doa kita dikabulkan Ada kabar baik yang diterima oleh Keluarga Sakaria Betul Betul Nah Tadi ada satu laku Tentang alas aku Memenuhi keburu Tuhan Oke Yang adik-adik di rumah Kita belajar bersama-sama ya Bernyanyi buat Tuhan Tuhan Alaku Kan memenuhi Kebutuhanku Dimurut kekayaan Dan kemuliaannya Alaku Kan mencukupi Kebutuhanku Di dalam Yesus Tuhan Alaku Alaku Kan memenuhi Kebutuhanku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Alaku Alaku Kan mencukupi Kebaruanku Di dalam Yesus Tuhan Di dalam Yesus Hati kami Hati kami perlu Percaya kepadamu Kami perlu Memuatkan Kepercayaan kami Kepadamu Anak-anak Anak-anak Tuhan Yesus Menyembuhkan yang sakit Memberikan Memberikan Suka cita Dan kemuliaan Dan kemuliaan Kejarak Yaudah Yuk Buat aja Alat dan bahan Yang adik-adik butuhkan Yang pertama Ada 3 kertas origami Bercorak Kalau adik-adik gak ada Adik-adik bisa pakai yang polos Kemudian ada Spidol Atau Pensil Ada Gunting Ada double tip Atau lem Langkah pertama Kalian ambil Satu kertas origami Terus Lalu kalian lipat Bagi dua Menjadi dua bagian Gak sama besar Seperti ini Lalu di bagian lipatan ini Kalian gambar pola Setengah pohon natal Seperti ini Setelah itu Kalian bunting pola ini Beginilah hasil Guntingan tadi Lalu setelah itu Kalian buka Hingga menjadi pola Pohon natal Seperti ini Lalu kalian ambil Kertas selanjutnya Dan nemukan hal itu Seperti tadi ya Hingga jadi seperti ini Pola pohon natalnya Lalu setelah itu Bisa kalian lem Adik-adik bisa rekatkan Dengan double tip Atau lem ya Kemudian adik-adik buka Selanjutnya Adik-adik rekatkan Sisi bagian Kiri pohon natal ini Dengan sisi kanan Pohon natal yang satunya Kemudian adik-adik Rekatkan Dengan posisi sejajar ya Lakukan hal serupa Dengan yang satunya lagi Hingga menjadi seperti ini Tadah Ini nih Pohon natal mininya Udah jadi Ini kok lucu banget Pohonnya Iya lucu banget kan Makanya adik-adik Buat Abis itu adik-adik Kirimin foto-fotonya Ke kakak-kakaknya Aku tunggu ya Sama kaitan juga Kita tunggu semuanya Oh iya adik-adik Tanggal 19 Desember Kita kan mau natalan Kreativitas kita Yaitu Menggunakan baju dalera Seperti Ini Lalu adik-adik Kirimkan fotonya Ke kakak-kakaknya Nanti Yang paling keren Bakalan Dapet apa kak? Hadiah kok pastinya Mantap Kita tunggu ya Tanggal 19 Desember Aku tunggu loh Siapa yang paling keren Yaudah Happy Saturday Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax